Setelah hampir setengah bulan, pendakian Gunung Raung ditutup akibat kebakaran lahan. Kini pendakian Gunung Raung via Wonorjo, Desa Kalibarwetan, Kecepatan Kalibaru, akan kembali dibuka pada tanggal 1 November 2024 mendatang. Dibukanya kembali jalur pendakian itu tertuang dalam Sunat Pengumuman Sekretariat Pendakian Gunung Raung via Wonorjo, Kalibaru. Tertanggal 29 Oktober 2024 yang isinya kembali dibukanya pendakian setelah vakum akibat kebakaran lahan pada 13 Oktober 2024. Serta Sekretariat Pendakian menyurati pihak perhutani dan disepakati bahwasannya jalur pendakian dibuka pada 1 November 2024. Sekretaris Pendakian via Wonorjo, Kalibaru, Eko Wahyu Dianto menyatakan pembukaan jalur dikarenakan titik api yang sebelumnya membakar lahan kosong di petak 74E. Di sekitaran kerikilan, Kecepatan Glenmon dipastikan telah padam. Atas alasan tersebut, akhirnya pihaknya perhutani membuka kembali keran pendakian setelah sebelumnya ditutup demi keselamatan pendakian. Dibukanya kembali, jalur pendakian ini membawa angin segar bagi masyarakat sekitar yang sebagian menggantungkan hidup lewat jasa porter, ojek maupun pemandu wisata. Sempat ditutupnya jalur pendakian praktis mematikan sementara mata pencaharian sehari-hari mereka. Alhamdulillah setelah pihak Sekretariat menyurati perhutani, akhirnya disetujui per tanggal 1 November Gunung Raung via Kalibaru resmi dibuka. Dan semoga teman-teman yang kemarin rencana ke Gunung Raung bisa dicatwal kembali. Dan semoga ke belakang pendakian via Kalibaru terus ramai.